Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel saya Dumpa Dumpa di game Race of Kingdom Seperti biasa ya, disini aku akan memberikan informasi-informasi tentang kingdom-kindom yang ada di game ini teman-teman Ada beberapa kingdom yang menarik, salah satunya adalah kingdom 3045 Mengapa kingdom ini menarik teman-teman? Karena aku rasa ya, di kisaran angka 3000-3100, kingdom ini memiliki pemain yang paling besar powernya teman-teman Berapa power individunya? Mencapai 400 jutaan Nah, kingdom ini juga angkanya bagus, kenapa? Karena berakhiran dengan 45 Dimana kita tahu ya, 45 itu merupakan mirip-mirip 1945 ya, tahun kemerdekaan Indonesia Nah, apakah disini banyak pemain indonesianya atau enggak? Jujur aku enggak tahu teman-teman ya, karena enggak ada proyeknya waktu itu di 3045 Jadi buat kalian yang bermain di kingdom ini teman-teman, mungkin bisa sharing Dimana kondisi di sana dan seberapa banyak pemain Indonesia yang ada di 3045 Nah, kingdom ini aku rasa ya, akan mudah untuk menang KVK karena memiliki banyak pemain yang powernya besar-besar Untuk itu, mari kita cek teman-teman Disini, kingdom 3045 berusia 70 hari teman-teman Berarti kisaran 20 harian lagi akan masuk ke KVK pertama Yang menempel di Lost Temple ada 4 aliansi utama teman-teman Yang warnanya merah itu 45G Warnanya hijau 45H Warnanya ungu itu 45A ya Dan yang warnanya biru ini, apa ini? Coba banget dia nih, beneranya 45M teman-teman Langsung saja kita cek ya, bagaimana power-power di tiap aliansi disini Kita cek disini ya Yang paling besar, power aliansinya itu adalah 45G Yang sekarang itu menempel ke arah Lost Temple Kingnya dari 45G teman-teman Disini dia ya Pemain yang powernya 400 juta itu bergabung disini Namanya Gladius Order Minimum buat pergabungnya adalah 11 juta power teman-teman Jadi buat kalian mungkin ya Yang mencari mana sih KD yang kemungkinan menang Mungkin KD ini bisa jadi solusi buat kalian apabila kalian bingung ya Yang berada sekitar 10 hari dari 3045 Ingin cari yang KD-nya punya power besar 3045 ini punya yang powernya 400 juta teman-teman Ini merupakan KD internasional teman-teman Jadi pemainnya banyak campur-campur ya Kita lihat leadernya disini yang jadi king adalah SMD Dengan power 8 juta teman-teman Pembunuhan 1,9 Disini ada yang powernya 8 juta 8 juta di R4-nya ya Ada yang 700 ribu bahkan Ada yang 7 juta Ada yang 15 juta Dan yang paling penting disini ada yang powernya PJ04 dengan power 440 juta teman-teman Apakah ini akan menjadi the next next piece tuh ya Di kingdom 3045 teman-teman mungkin saja Tetapi disini PJ04 tidak terlalu barbar teman-teman Meskipun powernya 440 juta Tetapi poin pembunuhannya hanyalah 21 juta Sampai 100 juta pun enggak teman-teman ya Kita lihat komandan-komandannya disini Disini dia sudah punya Hannibal Barka Berarti VIP-nya ini sudah besar teman-teman ya Mungkin sudah mentok nih ya Di 16-15 mungkin Kemudian ada Minamoto Ada Charles Martel Sama Julius Caesar Karena ini memang komandan-komandan Yang ada di KPK pertama teman-teman Kemudian disini Apalagi info lengkap ya Jumlah deadnya hanya 110 ribu teman-teman Belum banyak peperangan yang dialami Sama PJ04 ini Powernya masih mentok ya Paling tinggi 440 juta 134.702 Ini dia teman-teman Peradabannya yang dipakai Inggris ya Jadi dia belum pakai peradaban-peradaban kayak Cina ya Enggak pakai dia Korea Enggak pakai teman-teman Yang dipakainya Inggris ya Dimana peradaban Inggris itu jarang sekali dipakai Mungkin dia berasal dari Inggris teman-teman Jadi dia pakai Inggris bukan karena mencari buffnya Tetapi karena dia berasal dari sana Mungkin saja ya Sekarang kita lihat member-membernya disini Disini member-membernya rata-rata 10, 11, 12 juta teman-teman ya Apakah ada lagi yang T5 disini Coba kita cek teman-teman Karena kita baru menemukan satu pemain yang T5 teman-teman Untuk Kingdom usia 70 hari ini Kita cek di bawah-bawah sini ya Apakah ada yang terbuka lagi T5 selain PJ04 Rata-rata masih belasan juta teman-teman ya Belum ada yang 20 jutaan ini Bahkan masih ada yang 8 juta ya Ada yang 7 juta disini Aku rasa Kingdom ini tidak punya banyak pemain yang powernya besar teman-teman Mungkin kita lihat di power aliansi berikutnya ya Yang top satunya tadi 1,7 miliar teman-teman 440 jutanya disumbangkan sama pemain PJ04 tadi ya Sangat meningkatkan power aliansi yang besar teman-teman Dari satu pemain aja itu Disini top 2 nya 1,2 miliar Ini dia ya Hasta order Nimo masuknya 7,5 juta teman-teman Aliansi internasional sepertinya ya Di R4 nya ini ada yang T5 teman-teman Namanya Slip Ini dia teman-teman Menggunakan peradaban Perancis Poin pembunuhannya lebih besar daripada yang tadi ya Daripada yang 400 jutaan tadi 60 juta poin pembunuhan dengan power 55 juta Sudah ada 2 pemain teman-teman Yang kemungkinan buka T5 disini ya Yaitu Slip dan PJ04 tadi Kita lihat komandannya yang digunakan Wah emas semua ya Cao Cao, Richard, Minamoto, Charles Martel ya teman-teman ya Ada Richard juga disini Gak ada Hannibal Barkanya teman-teman Ini dia ya Di R4 nya ada juga yang 21 juta power teman-teman Dengan poin pembunuhan 15 juta Disini komandannya ada Richard, Cao Cao sama Minamoto Yang legendary teman-teman Mungkin kita bisa lihat ya Disleet ini tadi nih ya Info lengkapnya Detenya mencapai 924 ribu teman-teman Kemarin tuh ada isu-isu Kalau yang powernya 400 jutaan tadi termasuk Apa namanya ya Bagian dari Lirit mungkin ya Kenapa? Karena powernya besar banget teman-teman Tetapi gak juga ya Bisa jadi pemain yang spender parah kali ya Yang punya bingung duitnya mau pake apa ya Yaudah duitnya buat pake top up aja kali Sampai powernya 400 juta Kita akan nantikan teman-teman Apakah powernya akan mencapai 1 miliar juga Seperti Nepisto dan Flower of Nimi Kita akan tunggu teman-teman ya Ini dia di R3 nya Apakah ada T5 lagi disini teman-teman? Mari kita cek-cek disini ya Rata-rata powernya 8 juta, 9 juta, 10 juta teman-teman ya Gak banyak yang belasan Di R2 nya ini malah justru ada yang belasan juta Ada yang 23 juta teman-teman Tetapi tidak memiliki T5 lagi ya Sejauh ini baru ada 2 T5 teman-teman Di top 3 nya Aliansinya powernya 1 miliar teman-teman Kita lihat anggota aliansi Anggota aliansinya leadernya powernya 24 juta teman-teman Yang tadi tuh berapa ya? Aku lupa lagi hasta order tuh Ketuanya powernya 16 juta ya Jodo Disini Armist Order ini Ketuanya besar ya 24 juta Kemudian di R4 nya Ada yang 25 juta dan 23 juta Kayaknya R4 nya lumayan punya power ya Poin pemenuhan gak terlalu besar teman-teman Ada yang 7 juta Ada yang 30 juta ya Dengan power 20 jutaan Leadernya ini 82 juta teman-teman Poin pemenuhannya Kayaknya ini barbar ya Poin ini ya Oke kita lihat di R3 nya Apakah ada T5 lagi teman-teman Aku rasa ya Meskipun powernya 400 juta Tetapi T5 nya gak begitu ramai ya Apabila cuma ada 1 yang T5 Mungkin nasibnya akan seperti kingdomnya Nepisto teman-teman Meskipun Nepisto nya jago ya Tapi member-membernya kurang bisa mensupport jadinya Di top 4 nya ada Magnus Order Coba kita lihat sampai top 5 ya Karena biasanya KPK itu ada 5 aliansi teman-teman Top 4 nya disini belum ada yang Poinnya 40 sampai 50 juta ya Ini rata-ratanya 6 juta atau 7 juta teman-teman Di R3 nya nih member-membernya ini Standar-standar aja Padahal usianya sudah 70 hari teman-teman Berarti sebentar lagi mendekati KPK ya Top 5 nya TACO Order TACO Order gitu ya mungkin bacanya ya Disini juga tidak ada yang besar teman-teman Power nya Oh ini ada pemain-pemain Indo lagi namanya Kopral 45 nih Kayaknya apakah banyak pemain Indo disini teman-teman Mungkin kalian pemain Indo yang bermain di 3045 Bisa berkomentar di kolom komentar Siapa nickname kalian disini dan bagaimana aliansi kalian ya Siapa nama aliansi kalian di 3045 teman-teman Barangkali bisa promosi ya aliansinya disana Rank 2 nya kita lihat disini Apakah ada yang namanya Indo lagi teman-teman Ini dia ya Kita lihat rank 1 nya Rank 5 lagi tadi rank 2 dan ini rank 1 teman-teman Mungkin kita scroll-scroll ke bawah ya Siapa tau ada yang nama aliansinya nama Indonesia teman-teman Ini 45 family Oh bukan ya Ini bukan Indonesia Kemudian kita Oh ini ada nih Garuda Order teman-teman Serius kalian mainnya ya bosku Pora aliansi kita gedean lagi kalau bisa Ini por aliansinya 121 juta teman-teman Isinya pemain-pemain Indo Apakah ada lagi yang por aliansinya lebih besar daripada ini Tetapi aliansi Indonesia Nah itulah teman-teman fungsinya kolom komentar ya Buat promosi aliansi kalian yang ada disini Ini teman-teman ada lagi Majapahit 1350 Di posisi 25 teman-teman Form aliansinya dan AOO Oh ini belum ini ya Belum aliansi utama teman-teman Tetapi namanya Indonesia disini Mungkin aliansinya diambil semasing Mungkin saja ya Oke kita sudah lihat disini teman-teman Aliansinya Sekarang kita lihat power perorangannya Yang paling besar tentu saja yang PJ04 teman-teman Dan yang kedua adalah slit tadi ya Dari 45H Disini hanya ada 2 T5 teman-teman Padahal sebentar lagi Akan memasuki KPK pertama Kurasa masih kurang T5 nya disini ya Di top 3 nya tadi 27 juta teman-teman Dengan penbunuhan 54 juta ya Kemudian top 4 nya 25 juta ya Penbunuhan 7 juta Wah ini sedikit sekali nih Top 5 nya cumin Dengan poin pembunuhan 82 juta teman-teman Kita lihat ke bawah ya Rata-rata 20 jutaan ini Sampai di top 10 Top 11 nya sudah masuk 11 jutaan Apakah ada pemain Indonesia Yang masuk top disini teman-teman Coba kita lihat nama-namanya ya Apakah ada yang nama-namanya Indo-Indo gitu Kemungkinan Indro ini pemain Indo teman-teman Karena pakai foto profilnya Indro ya Artis nih teman-teman Oke kita sudah lihat top power nya Jumlah kill aliansi yang paling besar adalah 45G ya Kemudian di 2 nya ada 45H 3 nya 45A Di jumlah kill individu nya yang paling besar ternyata Fin 83 juta Power nya hanya 11 juta Tetapi poin pembunuhannya paling besar Top 2 nya cumin tadi ya 82 juta teman-teman Power nya 24 juta disini Top 3 nya jumlah kill individu Itu slid ya 60 juta Wah ini slid ini barbar ternyata teman-teman ya Oke kita sudah lihat nih disini Disini juga king of expedition nya Yang paling rajin mainnya itu slid teman-teman Sedangkan yang top 1 nya tadi jarang main ya Expedition nya masih berapa Kayaknya jarang dimainin teman-teman Poin pencapaian juga yang paling besar slid ya PJ04 tadi di 2 Level city hall nya yang paling besar Ya PJ04 teman-teman Secara power nya sudah maksimal disini ya Bendera aliansi yang paling luas adalah Aliansi haste order teman-teman Ini sebentar lagi bakalan KVK ya Karena aku sudah mulai aktif lagi Berkonten tentang rest of kingdom Dan game-game lainnya Mungkin ke depannya kita akan mengikuti teman-teman Gimana keseruan dari KVK nya 3045 Dimana punya power yang 440 juta Apakah dengan power sebesar itu Bisa membantu memenangkan KVK teman-teman Belum tentu juga ya Menurut aku teman-teman Yang memungkinkan untuk menang KVK itu adalah jumlah T5 yang banyak Dan juga pemain yang aktif Oke sekian laporan aku tentang kingdom 3045 Yang berusia 70 hari teman-teman Dan bagaimana menurut kalian Apakah KVK nya nanti bakalan win Ataukah KVK nya nanti malah kesulitan teman-teman Karena disini 3045 Meskipun dengan 2 T5 Dia mencapai rising kingdom teman-teman Dibantu sama 1 pemain saja Nah gimana predisi kalian Silahkan kalian adu predisi di kolom komentar Sub indo by broth3rmax